Intro Hi guys, welcome back to my channel Jadi, di video kali ini Aku mau bikin tutorial How I edit my videos Yang versi Bener-bener orang Amatir, seorang amatir Kayak aku, dan versi bener-bener Super basic Jadi, aku yakin kalian semua Pasti bisa ngikutinnya Jadi, kalau kalian penasaran gimana aku ngedit Videoku selama ini Dengan satu aplikasi aja Just keep on watching Oke guys, jadi pertama sebelum kita edit Aku itu biasa Take videonya itu pake Yang pertama, kameraku biasa Canon M10, banyak yang nanya Selama, aku sering juga ambil pake Iphone ku, Iphone 11, tapi Dulu aku waktu masih pake Iphone 6, itu juga aku udah Mulai ngetik pake Iphone, asalkan Lightingnya harus bagus Terlebih bagus lagi Kalo itu siang hari Kalo malem udah gak bisa Jadi, sebenernya pake Iphone doang bisa Terus, kalo udah Aku kan ada Kalo di kameraku tuh pake ini Memory cardnya langsung Aku masukin ke Laptopku Karena laptopku ini udah langsung ada Jadi, gak butuh eksternal lagi Masuknya masukin Sambil kita buka aplikasinya Dan disini Aplikasi yang aku pake adalah Imovie Kenapa aku pake Imovie? Karena Imovie tuh udah langsung ada Di laptopku Dari pertama kali aku punya Gak usah install Gak usah download Dan yang terpenting It's free Gak usah bayar lagi Jadi, aku pake Imovie Nah, jadi Pertama kita create new Movie Terus, disini Kita import medianya Kalo aku Kan tadi aku dari Memory cardnya ini Jadi, aku ambil yang dari sini Misalnya, aku pilih Videonya yang ini Sama yang ini Terus, import selected Nah, udah ada disini nih Terus, aku pilih misalnya ini Kita drag kesini Nah, sebenernya disini tuh Kalo ngedit tuh Sebenernya cuman copy Paste, cut Paste, cut Delete doang Biar buat gampangnya Kalo misalnya mau split Sebenernya yang gampang Klik kanan Terus split Cuman aku mau ngasihkan kalian Cara Biar gampang Biar cepet ngedit Like a pro-nya Tinggal kalian klik Comment B Itu buat nge-split Comment B Jadi, kalo misalnya aku Biar bagus Setiap aku ngomong Kalo ada A, L, A, L Atau kayak aku mikir Itu aku hapus Jadi, misalnya dia kan delete Nah, ini aku gak suka Abis di-split depan Split belakang Terus tinggal di-delete Lagi kayak gini Comment B Buat split Copy Misalnya mau Bisa di-copy Bisa di-paste juga Atau gak di-cut Comment X Comment V Tinggal gitu aja Jadi main comment X V C B B itu buat split Kayak gitu Biar gampangnya Setelah kalian udah bisa Copy-paste Bisa cut Bisa split Atau pindah-pindahin Tinggal di-drag gini aja Itu kalian sekarang Bisa moving on to Volume Jadi volume tuh ada di bawah sini Bisa di-adjust Volume-nya Mau di-mute 0 Atau malah mau di-besarin Kayak gini Tapi selain disini Bisa kalian pilih juga Lihat di atas sini Di atas sini tuh ada Ini volume-nya Nah, bisa kalian gini Terus ini buat speed-nya Yang kalian lihat Ada speedometer gitu Biar buat Nentuin speed-nya Mau normal Mau slow Atau mau fast Misalnya aku pilih fast Jadinya kayak gini Lebih cepet Dan aku mute Nah, kayak gini Atau mau dicepetin lagi Fast-nya Bisa kalian atur Dan disini bisa Kalau kalian Mau di-crop gitu Kalau misalnya mau di-crop Aku mau ngambil segini aja Bisa crop to fill Jadi segini aja yang keambil Atau Kalau misalnya kalian pernah lihat Ada efek yang dari Zoom out Kayak gini Efek zoom out Terus tiba-tiba zoom in Kayak gini Nah, kayak gini caranya Jadi klik yang Can burns ini Ini kan ada end Kemudian ada start-nya Jadi Kalian pilih mau start-nya Dimana nih Aku maunya start-nya full Dari yang full gini And then end-nya tuh Justru malah kecil doang Kayak misalnya Aku mau di Muka ku zoom gitu kan Oke, let's see Jadinya kayak gini Tuh Kayak gitu guys Jadi kalian tinggal adjust aja Mau seberapa deket mukanya Terus sudah gitu Selesai Kita langsung Moving on to audio Dan aku sukanya Di iMovie ini Kita tuh audionya tuh Udah disediain Sebenernya kalian Gak usah pake download Udah disediain audionya disini Nah, tinggal kalian Klikin disini audio Ada yang I choose Ada yang sound effect Sound effect sini Yang paling sering Aku pake adalah Tuh Boing Cartoon boing Ada yang kayak gini Ada yang Kayak gini Atau yang Bell transition Nah, atau yang kayak gini Semua itu Pokoknya semua efek Atau sound effects Yang aku pake Di vlogku itu adalah Dari sound effects Asli iMovie Aku gak download-download lagi Ini lengkap banget Bahkan Udah disediain Kalau misalnya kalian Mau yang kayak gini Kayak gitu udah ada semua Kalian tinggal Pilih disini Ada ini Tuh Bisa kalian Pilih mau folder yang mana Atau juga Kalau kalian terlalu udah download Audio yang No copyright Kalau misalnya untuk youtube Harus cari yang no copyright Itu kalian Abis download Ada masuk ke itunes Kalian tinggal kalian pilih Nih lagu-lagu Ini ada lagu-lagu Copyright yang udah Aku download Aku mau pilih yang ini Misalnya Tinggal kalian klik Kalian drag Kesininya lagi Nah Ini pun sama Jadi baik audio Maupun video itu sama Sistemnya adalah Kalian Kalian cut Atau kalian split Comment B Misalnya aku mau Ini juga split lagi Yang ini diapus Tah Diapus kayak gini Atau ini mau dipanjang Panjangin Kayak gini By the way Ini kalian bisa adjust juga Kalian zoom in atau zoom out Di sini Atau kalian pake Ini nya nih Trackpad nya Kalian zoom Kayak zoom video biasa Zoom foto biasa Zoom in Atau zoom out Kayak gini Jadi setelah kalian Jadi setelah kalian tadi Dari media Media kan tadi ini Kumpulan video-video Mentah kita Kemudian tadi audio udah Kemudian kita moving on To titles Atau tulisan Ini ada banyak banget Pilihannya Kalian bisa pilih Udah ada Tuh Pokoknya iMovie Lengkap banget Tapi yang paling aku sering pake Adalah yang ini Karena ini yang paling Polos menurutku Dan ini bisa kalian adjust Seperti biasa Dari font nya Kalaupun ada font yang gak ada disini Ini kan cuman disediain Dari iMovie nya Kalian bisa pilih Show fonts Nah ini adalah font-font Yang udah kalian download Bisa kalian adjust Terus Nah kalau udah Nanti dia akan nongol Kayak gini Dan ini ada Seperti biasa Ini ada second nya ya guys Semua ini tuh second nya Ini 6,1 second 4,0 second Misalnya kalian adjust juga Kayak gini Sama Terjadinya kayak gini Nongol Biasanya aku Kalau misalnya aku kasih tulisan Kayak gitu Nanti bisa dikasih Kayak Sound effects nya Aku paling suka Yang ini Yang Butter Butter Cork Jadi dia Ditarongnya di Pas di Text nya akan mulai Jadi dia akan kayak gini Tuh gitu Bisa kalian pilih-pilih lagi sih Bebas Setelah dari font Kita bisa Ke Background Background nya sebenernya Yaudah sih Kalau misalnya kalian mau ada Tambahan Kayak gini Atau bisa putih juga Kalian tambahin Misalnya kalian mau bikin tulisan Tapi tulisannya tuh Mau di tempat yang polos Aku seringnya kayak gini Jadi taro tulisannya Di background nya Jadi kayak gini Terus Ini juga banyak pilihannya Dan ada Transitions Ini tuh juga banyak pilihannya Sebenernya ini kayak Transisi Di PPT Di PowerPoint Biasa Nih Bisa yang kayak doorway Atau swap Kalian bisa milih Tapi paling yang sering Aku pake adalah yang fade to black Jadi nanti dia akan kayak gini Tuh Jadi kayak ada fade nya gitu Nggak yang langsung Langsung hitam Tapi dia ada fade nya gitu Itu adalah transition Kemudian lanjut Kalau kalian pingin juga Yang ada Video Tapi kalian Ngomong ulang gitu loh Atau kayak voice over gitu Jadi kayak narasi gitu loh Jadi kalian menarasikan video ini Bisa juga Kalian klik yang disini Nah Kalian tentuin nih Mau yang disini misalnya Kalian tentuin yang disini Terus klik yang start recording Nanti dia akan otomatis Nah kalian tinggal ngomong halo semuanya Jadi hari ini Gini 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 Terus selesai Nah nanti dia akan jadi Disini adalah audio kalian Sama seperti audio-audio yang sebelumnya Bisa dinaikin Bisa diturunin volumenya Nah jadi kedengeran Disini ada voice over Kalau nggak salah ya Kayak audio tambahan sendiri gitu Next Kalau kalian mau masukin Atau mau input Kayak naruh Foto lagi di dalam video Kalian pun bisa Kalian tinggal pilih aja Fotonya yang mana Misalnya aku yang ini Di drag Di drag ke sini Video yang mau kalian Kalian taruh fotonya Misalnya aku disini Kemudian Kalau yang kayak gini kan Dia nongolnya kayak gini Nah Kalau misalnya aku mau tetap ada mukaku yang asli Tinggal kita kesini Yang cut away ini Kita ganti Jadi picture in picture Nah dia akan nongol kayak gini Tapi ini kan ketutup Kita ganti lagi nih Ke yang crop tadi Kita pilih yang fit Atau misalnya aku mau crop to fill Juga misalnya muka doang Tapi aku coba yang fit Nah tinggal kalian pasin aja Kayak gede ini mau taruh dimana Misalnya Taruh di Sini Gitu Jadi nanti dia akan Nah kayak gitu Untuk video pun sama Sama caranya kayak gini Kita kalian pindahin jadi picture in picture Nah kalau untuk audio Aku sih dulu pakenya Search aja yang di youtube No copyright music Ini banyak banget Tapi yang paling aku sering pake Itu dulu yang Audio library Ada music for content creators Itu aku pake yang itu Sama ada vlog no copyright music Jadi banyak sih menurutku Yeah guys So that's it Tutorial aku ngedit Super simple Semoga kalian bisa ngikutin Jadi ini emang salah satu video yang paling banyak di request Dari kalian Gimana aku caranya editnya Dan pake aplikasi apa Semoga dengan video ini Akan tumbuh creator-creator baru Jadi Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Subscribe Dan juga di share ke temen-temen kalian Dan di komen di bawah Kalau misalnya kalian punya request-request Untuk video ke depannya Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi Biarnya ketinggalan Video-video selanjutnya Yang akan aku upload So I'll see you guys On my next vlog Thank you for watching Bye Bye